Kembali di kompasian saudara, aksi unjuk rasa masih bergurir di Korea Selatan. Ribuan warga turun ke jalanan Seoul mendesak pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yol. Aksi unjuk rasa menyuruhkan pemakzulan Presiden Yun Suk-yol digelar warga Korea Selatan di ibu kota Seoul. Sebelumnya, warga juga memprotes partai berkuasa karena memboikot pembutuhan suara untuk pemakzulan Presiden Korea Selatan. Pembutuhan suara yang gagal itu adalah upaya pertama pemakzulan Presiden Korsel akhir tekan lalu. Partai oposisi mendorong pemakzulan Yun Suk-yol atas keputusan penerapan darurat militer pada 3 Desember lalu, meski dibatalkan keesokan harinya. Keputusan darurat militer itu adalah pertama kalinya dalam lebih dari 4 dekade. Sementara itu, polisian Korea Selatan tidak dapat menggeledah kantor Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yol, sebagai bagian penyelidikan intensif menyusul keputusan darurat militer yang mendadak pada 3 Desember lalu. Tim penyelidik menyebut mereka ditolak masuk kantor Presiden karena alasan rahasia dan alasan militer. Seorang penyelidik yang tidak mau disebutkan namanya menyesalkan situasi ini. Ia menyebut kantor kepresidenan hanya menyerahkan sedikit berkas dan materi. Selanjutnya, penyelidik berharap dapat lebih banyak materi hasil geledah dengan surat perintah. Krisis politik di Korea Selatan semakin memanas. Dua perwira polisi tertinggi Korea Selatan ditahan atas perannya dalam menegakkan keputusan darurat militer Presiden Yun Suk-yol pada minggu lalu. Komisaris Jenderal Polisi Nasional Kepala Polisian Metropolitan Suk-yol diduga keduanya berperan dalam mengerahkan pasukan polisi untuk menghalangi anggota parlemen memasuki majelis nasional guna mencabut dekret Presiden setelah darurat militer. Sebelumnya, mantan Menteri Pertahanan ditangkap atas tuduhan memainkan peran kunci dalam merontakan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan serta menjadi orang pertama yang ditangkap atas kejadian ini.